Gibran Raka Buming Raka langsung belusukan usai ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih RI periode 2024 hingga 2029 oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI, Rabu, 24 April 2024, siang. Gibran memilih belusukan mengunjungi warga di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Setibanya di sana, warga tampak sangat antusias dalam menyambut Gibran. Bahkan, di tengah kerumunan warga, tertangkap momen seorang pria nekat menerobos, memaksa merangkul bahkan menarik leher Gibran. Pria yang mengenakan jaket biru bergambar Gibran serta peci putih itu juga melewati penjagaan ajudan serta pas pampres yang mendampingi Gibran. Gibran tampak kaget, namun kemudian tersenyum meski mendapat perlakuan mengejutkan dari warga tersebut. Meski begitu, ajudan dan pas pampres langsung sigap memiting pria tersebut dan membawanya menjauh dari Gibran. Adapun, meski ada momen seperti itu, Gibran mengucapkan terima kasih atas dukungan untuk merealisasikan program makan siang gratis yang dijanjikannya pada saat kampanye. Ia juga berterima kasih atas sambutan dan antusiasme yang luar biasa dari warga muara baru. Gibran juga memastikan, program makan siang gratis yang dicanangkannya bersama Presiden terpilih, Prabowo Subianto akan direalisasikan seiring berjalannya waktu. Jangan lal, tribun ESP. Jangan lal, tribun ESP sekarang. Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia!